Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya insyaallah mulai hari ini saya akan membuat konten video yang akan saya upload di akun youtube saya dan di akun IG saya tujuan saya membuat konten video ini adalah untuk berbagi kepada teman-teman semuanya dan insyaallah bisa bermanfaat jadi video-video ini nanti akan diberi nama reflection note jadi apa itu reflection note reflection note adalah catatan-catatan kecil yang saya ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian dalam keseharian saya jadi kejadian-kejadian itu saya catat dan saya buatkan esai untuk teman-teman yang mau membaca esainya bisa melihat di link di deskripsi di youtube ataupun di IG teman-teman bisa membaca secara keseluruhan esai-esai yang saya tulis pada video ini hanya akan mengupas poin-poinnya saja pada video pertama ini saya akan mengupas sebuah konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kementikbud dengan menggantung beberapa kementerian seperti Kemento PMK dari Kementerian Kesehatan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembukaan tahun ajaran baru jadi konferensi pers itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pada konferensi pers itu saya sangat senang sekali dan sangat suka sekali dengan gaya yang dilakukan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pemaparan jadi Mas Menteri Nadiem Makarim begitu lugas dalam memberikan pemaparan pada saat itu jadi beliau mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan izin kepada sekolah-sekolah untuk dibuka secara tetap muka untuk yang masih berada pada zona oranye, kuning, dan zona merah hanya yang masuk di zona hijau yang sudah bisa untuk bertetap muka itu pun dengan protokoler kesehatan yang ketat dan setelah itu Mas Nadiem lebih banyak membahas tentang protokoler kesehatan dalam rangka membuka sekolah bagi sekolah-sekolah yang berada di zona hijau lalu ada beberapa catatan yang diberikan salah satunya juga dari Ketua Komisi 10 DPR RI mengenai pemaparan yang dilakukan oleh Mas Menteri tersebut catatannya adalah bagaimana sekolah-sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam melaksanakan pendidikan kalau memang pendidikan itu berjalan secara daring seberapa efektif pendidikan tersebut lalu bagaimana dengan kurikulum beradaptasi di masa pandemi ini itu adalah menjadi catatan yang diberikan kepada Kemendikbud bagi saya sendiri yang sudah menjalankan pembelajaran secara daring semenjak di akhir semester 2 tahun lalu itu memang keefektifan pembelajaran daring itu sangat ditentukan oleh pelaku utama pendidikan dalam hal ini pelaku utama pendidikan atau pelaku utama pembelajaran adalah guru dan siswa jadi mentalitas guru dan siswa itu dalam mengikuti pembelajaran daring itu sangat penting sangat menentukan keberhasilan atau keefektifan pembelajaran daring menurut saya ada 3 mentalitas berkenaan dengan pembelajaran daring yaitu mentalitas pertama adalah mentalitas yang menganggap bahwa pembelajaran daring itu sebagai tantangan lalu yang menganggap pembelajaran daring itu sebagai beban lalu yang ketiga adalah yang menganggap pembelajaran daring itu sebagai liburan bagi guru yang mempunyai mentalitas bahwa pembelajaran daring itu adalah sebagai tantangan maka ini akan berlangsung sangat efektif kenapa? karena guru-guru tersebut akan mencari metode-metode baru untuk memberikan pelajaran secara efektif melalui teknologi memang sebelum pandemi ini penggunaan teknologi itu sangat didorong ya untuk digunakan semaksimal mungkin lalu bagi siswa yang menganggap ini sebagai tantangan maka dia akan semakin aktif belajar ya karena merasa tertantang untuk bisa mendapatkan pelajaran apalagi dengan berlimpahnya materi ataupun sumber belajar yang ada di masa pembelajaran secara daring ini lalu mentalitas yang kedua adalah mentalitas yang menganggap pembelajaran daring itu sebagai beban jadi guru yang mempunyai mentalitas seperti ini itu akan cenderung lebih lelah kurang semangat dan akhirnya kekurangan ide dalam memberikan pembelajaran dan pada ujungnya pasti akan mengeluh sedangkan bagi siswa yang mempunyai mentalitas seperti ini dia akan menjalankan pembelajaran secara daring ini hanya sebagai rutinitas biasa dan pada akhirnya dia akan jenuh juga dan pasti akan menurun prestasinya nah pada saat seperti ini peran orang tua sangat penting sekali dalam memberikan motivasi kepada anak-anak yang mempunyai mentalitas seperti ini lalu yang terakhir ya ini yang bahaya kalau mentalitas di pembelajaran daringnya ini sebagai liburan guru yang mempunyai mentalitas seperti ini itu memberikan pembelajaran secara daring itu hanya sebagai wacana saja jadi sebenarnya tidak memberikan pembelajaran secara daring biasanya mencari jalan keluar dengan banyak memberikan tugas kepada siswa untuk menggantikan tugas mengajarnya bagi siswa yang mempunyai mental liburan ini seperti bonus buat mereka jadi pembelajaran daring ini seperti libur semester yang berkepanjangan jadi mereka akan lebih berleha-leha di rumah bersantai-santai tanpa adanya beban dan tantangan nah sudah pastinya ini menjadi suatu masalah yang besar buat kita semuanya jadi menurut saya keefektifan pembelajaran daring itu tidak tergantung dari pemaparan yang diberikan kementerian pendidikan dan kebudayaan tapi sangat tergantung pada para stakeholder yang lain yaitu guru, siswa, dan juga orang tua mereka ini harus bersinergi sehingga pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik jadi menurut saya apa yang dipaparkan oleh mas menteri itu sudah sangat proporsional karena lebih banyak membahas tentang protokol dari kesehatan karena sejatinya yang paling penting sekarang adalah untuk membuat kita semuanya sadar akan protokol dari kesehatan jadi sebenarnya protokol dari kesehatan itu tidak hanya untuk sekolah-sekolah di zona hijau tapi untuk sekolah-sekolah yang di zona yang lain juga harus memahami tentang protokol dari kesehatan sebagai kesimpulan saya merasa apa yang disampaikan mas menteri itu sebagai sebuah secercah cahaya ya secercah cahaya memberikan harapan kepada kita untuk bisa memperbaiki pendidikan terutama di masa pandemi ini selamat menikmati